Bahkan juga lantung kepada seluruh dunia Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai Presiden Mandataris Tidak sebagai Presiden Perdana Menteri Tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi Saya berbicara disini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi misalnya aku tuh lagi ngapain Temen-temen tuh datengin terus ngejek-ngejek terus Jadi kalau aku cerita aku gak berani, aku diejek Apa tuh kayak, ih buncit gitu Padahal aku kan gak, ya kalau melawan berani Ngejek, laman ejek juga Kalau gak, temennya gak kapok Kalau misalnya denger kata Imlek, apa yang pertama kepikiran? Ampau Ampau Kalau aku dari keluarga bisa dapat 900 Gimana ya? Kayak burung gitu tuh loh Jadi kalian gak, gak suka di sekitaran ya? Tidak Aku cinta-cintanya, Alvin gimana apa sih? Cukup simpel, wira swasta manasin Kamu kenapa jadi wira swasta? Udah berdagang Ya kita berdagang lah Mungkin alat-alat listrik Yang jadi jenminya Yang jadi diriku sendiri Yang pantang menyelesaikan keinginanku sendiri Pengen jadi seperti Bruce Lee Itu memang luar biasa Mungkin dalam masa order baru Tidak pernah kita lihat Kejadian gerak-gerak perjuangan Apa ya? Kalau istilah Bung Karno itu juga Revolusi lah Pasti dalam rangka kelanjutan revolusi Daripada itu Tapi untuk mengisi kemerdekaan Jadi setiap kali Bung Karno itu Menceturkan suatu gagasan Atau berpidato 17-an Atau di dalam menyampaikan ide-idenya Selalu rakyat itu berbunuh-bunuh Ya dulu komunikasi kan Masih menggantungkan radio itu Paling umum ya Orang mendengar radio semua Jadi suasana saat itu Rakyat itu betul-betul Apa ya? Dilibatkan gitu Tidak dibohongi Tapi justru diajak Rakyat harus tahu Politik negara itu Macam apa Jadi waktu itu Yang saya rasakan Waktu 65 saya pulang ke desa Itu memang Seperti di tempat lain juga Terjadi semacam Ya istilah saya Pembersihan Istilah pembersihan Saya pakai Dalam arti kata Memang dia Menyasar pada orang-orang Komunis Terutama kan Komunis Dan kata mereka Antek-anteknya itu Yaitu yang blok kiri Zaman Ordi Lama kan Soekarno memang mencetuskan Nasakom Ya Kekuatan bangsa kita itu Disatukan dalam satu itu Karena Dari agama Dari kelompok agama Dari kelompok Nasionalis Dan dari kelompok Komunis Pecah gestok itu kan Ya ini versinya Macam-macam ya Tapi yang terakhir kan Lebih cenderung ke itu Ada intervensi Dari Amerika ya Waktu CIA juga terlibat Mendukung Angkatan Darat Untuk menjatuhkan Soekarno Istilah Kuncinya kan disitu Amerika ingin Soekarno jatuh Rakyat itu kan banyak Petani Ya Buruh Dimana buruh petani ini Yang dulu kan yang dikoordinir Yang di Dihimpun oleh PKI Kekuatan PKI itu kan Diburuh dan tani Nah para buruh dan tani Orang-orang desa itu pada Anu Resah Jadi Suasana di desa Makin di desa Seperti komunitasnya Makin Makin Resah Makin panik Karena komunitasnya Jumlahnya tidak banyak Ini Saya rasa Tidak hanya di Plura Semua-semua wilayah Punya ciri-ciri sendiri Apalagi misalkan Daerah itu Basis komunis Nah itu akan Lebih hancur Karena mereka Dibersihin Gitu Dibersihin Ya kalau Pembersihannya itu Ada data Ada fakta Ini PKI Betul Anggota Ada bukti Itu masih Pokoknya Di curga Diambil Gitu aja Sudah Maka terjadi Banyak korban Termasuk Kelompok komunitas Tiongkok Resah Jualan orang tua Saya itu Tidak ingin Mengembangkan Usaha lagi Kenapa Karena orang Masuk itu Ayah saya Juga takut Kalau yang masuk Tentara Ya sudah lah Pakai aja Jadi suatu Apa ya Gerakan yang Agak brutal Waktu itu Organisasi Tiongkok Juga ditutup Bahkan Rumah dan Toko Orang Tiongkok Yang menjadi Pemimpin Itu dibakar Barangnya Dikeluarin Semua Dibakar Semua Masa itu Ya itu Ada Bawa Godem Itu Pesat Palu besar Itu PKI Tapi Biasanya Dia lewat Tempat saya Emang Tidak Dirusa Gitu Nah mungkin Karena Tidak Disasar Karena orang tua Saya kan Jual Obat Ya mungkin Itu kan Dibutuhkan Juga Orang-orang Tiongkok Waktu itu Lalu trauma Kita itu Danggap Orang-orang Komunis Juga Yang sepaham Dengan Soekarno Jadi orang Yang sepaham Dengan Soekarno Itu Diganyang Semua Kita Diawasi Sehingga Waktu itu Keluar banyak Peraturan Keluar banyak Peraturan Yang Sifatnya Membatasi Gerak-gerak Orang Komunis 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 Tiongkok Bahkan Pada tahun 67 Angkatan Darat Dalam Satu Apa itu Pertemuan Rapat Kerja Apa-apa Itu Menyebutkan Bahwa Kita Perlu Merubah Istilah Tiongkok Tiongkok Menjadi Cina Karena Kita itu Orang Tiongkok Merasa Di Indonesia Merasa Superior Ya Itu Untuk Menekan Mereka Untuk Merendahkan Mereka Itu Perlu Istilah ini Dirubah Menjadi Cina Nah Cina Di kalangan Masyarakat Dalam Kehidupan Masyarakat Sehari-hari Cina Itu Oloh Oloh Itu Kata Oloh Dulu Gelut Gitu Ya Itu Untuk Oloh Mengolok Gitu Itu Digunakan Untuk Merendahkan Orang Yang Itu Sengaja Dirubah Semua Yang Identitas Identitas Cina Itu Dilarang Ya Terus Nama Supaya Lebih Membaur Supaya Lebih Ada Kedekatan Alasannya Itu Nama Disuruh Ganti Ganti Nama Indonesia Wali Kota Jogja Itu Mengeluarkan Surat Edaran Bahwa Orang-orang Cinis Atau Bahasa Mandarin Tidak Boleh Digunakan Di Anu Umum Bahkan Ada Peraturan Yang Atur Nama-nama Asing Tidak Boleh Digunakan Kalau Itu Tidak Hanya Bahasa Mandarin Tidak Boleh Itu Rumah Makan Lijong Itu Tionglo Tidak Boleh Toko Obat Eng Taihu Itu Tidak Boleh Itu Semakan Diganti Eng Galusada Karena Dilarang Itu Dulu Toko Sepanjang Maliboro Itu Namanya Eng Guan Hin Tai An Can Itu Nama-nama Bahasa Mandarin Semua Itu Karena Pengusahanya Tiongloh Yang Berbau Tiongloh Pokoknya Dilarang Alasannya Supaya Kita Membaur Supaya Kita Tidak Tidak Tampak Nonjol Jadi Maksudnya Itu Kita Mau Dihabisin Kalau Isit Nakasannya Mau Dihabisin Mau Dilebur Tahun 65 Sekolah Semua Dilarang Tutup Semua Muridnya Tidak Urusan Pemerintah Itu Terjadi Di 65 Satu Entity Of Social Consciousness Like A Burning Fire All The Social Consciousness Men Praise For Our Victory Karena Itu Hei Seluruh Bangsa Indonesia Tetap Tegakkanlah Kepalamu Jangan Mundur Jangan Berhenti Tetap Derapkanlah Gakimu Di Muka Bumi Muka Benjamin Kan Kepalamoh Kep 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 selamat menikmati 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 karena kami pikir bahwa mereka merupakan sebuah ramai orang, dan Mr. Bimo bisa berpengaruh untuk berpengaruh untuk apa yang lain di Tionghoa orang di tahun 1965. Kami telah menikmati dua grup, yang berkongsi sebuah-kongsi dan sebuah-kongsi. Dan sebuah-kongsi sebuah-kongsi, tapi masalah itu sebuah-kongsi sebuah-kongsi. Dan mereka beri kami jawab-kongsi atau tidak. Seperti, uh, Ketika kamu mulai, Wushu? Saya tidak tahu. Dan sebabnya kami harus mengembalikan sesion ini, kita harus mengembalikan sesion ini dengan suatu yang berbeda. Itu masalahnya. Kita harus melakukan observasi lagi, dan melihat mereka bekerja lagi, dan mengembalikan lagi. Kita tidak mempunyai masa untuk mengembalikan sesion ini. Untuk membuat kami terkenal dengan mereka. Untuk membuat mereka berkongsi dengan kami. Ya, Saya pikir, masalah yang besar adalah bahasa. Karena seluruh proses, kami telah melakukan bahasa yang hanya menggunakan bahasa. ya, 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 dan bahasa yang lain. ya, 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 people think more critically about the way they're taught history and what they have learned what they haven't learned and what happened in 1965 and maybe stop some discrimination against the treatment bad treatment against Tionghoa and Georgia